kita coba cek ya print preview oke bisa teman-teman lihat ya maka ini hasilnya batas dari tepi kiri ke tabel dan tepi kanan ke tabelnya sama jadi akan terlihat lebih rapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya rohiman di channel rohiman tutorial kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman yaitu bagaimana cara menyetting area pada microsoft excel oke disini saya sudah menyiapkan contoh tabel daftar hadir rapat orang tua atau wali SMK contoh oke cara menyettingnya kita harus blok pada area yang akan kita print sampai sini ya kita akan nge print sampai bawah sini ini ini adalah area yang akan kita print nah jika sudah di blok seperti ini kalian pilih peg layout kemudian print area set print area nah jika sudah teman-teman jangan langsung print ya karena kita belum mengatur jenis paper sama marginnya belum kita atur nah caranya kalian pergi ke peg setup disini ada panah kecil ya klik saja kalian mau pakai kertas ukuran apa kalau saya menggunakan A4 saja ya kalau teman-teman mau ganti tinggal klik yang ini tinggal dipilih mau pakai apa nah karena tabel ini bentuknya melebar maka saya akan pilih yang landscape oke nanti akan melebar bentuknya kemudian kita masuk ke margin kita atur untuk rata kiri ini saya buat 1 untuk bagian kanannya tepi kanannya 1 untuk tepi atasnya 2 yang tepi bawahnya 2 nah saya biasanya setting seperti ini teman-teman marginnya nah berikutnya agar terlihat lebih rapi lagi pada bagian center on peg di bagian horizontal saya checklist nanti tabelnya ini posisinya ada di tengah-tengah ya dari tepi kanan dan tepi kirinya ini tabelnya jaraknya akan sama kemudian oke kita coba cek ya print preview oke bisa teman-teman lihat ya maka ini hasilnya batas dari tepi kiri ke tabel dan tepi kanan ke tabelnya sama jadi akan terlihat lebih rapi oke demikian tutorial singkat cara menyeting area yang akan di print pada microsoft excel semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like dan subscribenya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih